oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi di channel saya di video kali saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menampilkan atau membuat simbol dari celcius dan Fahrenheit ya teman-teman di tutorial sebelumnya saya sudah membuat bagaimana cara membuat simbol derajat ya lingkaran derajat nah sekarang kita akan membuat bagaimana cara menampilkan bagaimana cara menampilkan simbol derajat celcius dan simbol derajat Fahrenheit Oke teman-teman langsung terus aja beginilah caranya untuk caranya itu seperti ini teman-teman teman-teman tekan tombol kombinasi di keyboard aja yaitu eh angka dulu ya masukkan kodenya ini baratnya kode 2103 kemudian tekan tekan tombol alt plus X nah ia akan langsung membuat simbol derajat celcius teman-teman Oke saya tulis ya untuk langkah-langkahnya tulis kode kodenya itu seperti ini 2103 setelah itu langsung teman-teman lanjutkan tekan tombol alt plus X Nah silahkan teman-teman praktekkan sekarang ya sekali lagi ya 2103 langsung tombol alt seperti itu guna tinggal tambah teman-teman tambahkan saja disini 45 derajat celcius contoh ya terbesarkan nah seperti itu teman-teman kemudian yang selanjutnya untuk yang Fahrenheit ya teman-teman ini untuk yang celcius celcius kemudian untuk Fahrenheit sama kita masih menggunakan kode Fahrenheit seperti itu maaf ya kalau tulisannya salah Fahrenheit nah untuk kodenya teman-teman ketikan seperti ini kodenya adalah 2109 kemudian tekan ALT plus X Mari kita coba 2109 ALT X nah seperti itu teman-teman jadi kita nggak perlu mengetikan kalau sebelumnya kita membuat derajat terus kita ketikan huruf F seharusnya kita langsung bisa menuliskan atau menampilkan sekaligus simbol derajatnya dan tipe atau celcius dan Fahrenheitnya ya teman-teman nah tinggal teman-teman tambahkan disini kalau angkanya dulu contoh 90 di ikuti dengan spasi ya teman-teman 90 spasi 2109 ALT X seperti itu kemudian yang selanjutnya sebenarnya simbol ini tuh letaknya ada di sini tonton klik insert pilih simbol more symbol kemudian pastikan fontnya normal text ya pilihan normal text kemudian masukkan di karakter kodenya ini kalau yang celcius tadi adalah 2103 nah ini nih ada ya tinggal teman-teman pilih insert kemudian yang Fahrenheit 2109 seperti itu pilih insert sama saja sehingga kita panggil seperti ini tadi 213 tekan ALT plus X sama saja teman-teman silahkan teman-teman menggunakan yang mana menggunakan tombol kombinasi menggunakan tombol kombinasi atau melalui insert simbol Oke mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya berikan di tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe setiapnya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya